Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat kekuatan dewa kuno mengisi tubuhnya, Wang Lin berdiri tegak. Matanya seperti kilat ketika dia bertemu dengan tatapan patung untuk kedua kalinya. Dia merasakan gemuruh di benaknya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara tubuhnya gemetar, matanya menunjukkan tatapan yang tegar. Tidak ada yang bisa membuat dewa kuno menyerah. Langit tidak bisa, hukum dunia tidak bisa, dan Anda juga tidak bisa. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alis Wang Lin, dan suara letupan bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Meskipun ia tidak tumbuh menjadi bentuk dewa kuno yang sebenarnya, kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat. Tubuhnya yang kuat memungkinkan lebih banyak kekuatan dewa kuno untuk mengisinya. Wang Lin bisa berdiri di sana seperti gunung ketika aura yang pantang menyerah meletus dari tubuhnya. Aura ini menentang penindasan yang dilepaskan patung itu. Riak diam bergema, membentuk badai yang menyapu aula, menyebabkan Wang Lin mundur sekali lagi. Wang Lin meraung saat dia berjuang untuk berhenti sementara dia menatap patung itu. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa patung itu hidup dan dengan dingin menatapnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan raungan dewa kuno dilepaskan. Semua kehidupan harus mundur sebelum raungan para dewa kuno. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di depannya. Ketika dia mengeluarkan raungan, seluruh gua mulai bergemuruh seolah-olah itu tidak bisa menahan deru ini. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kakinya dan tanpa ampun mengambil langkah ke depan. Meskipun langkah ini sederhana, sangat sulit bagi Wang Lin. Saat menghadapi tekanan dan aura yang tak terbayangkan ini yang bisa membuat seseorang jatuh, satu-satunya jalan adalah mundur. Namun, mundur berarti menyerah, dan jika dia tidak bisa membalikkan situasi, dia pasti akan menyerah sepenuhnya. Para dewa kuno berani menentang surga dan dao. Jika dia menyerah pada patung belaka ini, Wang Lin tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno yang nyata. Dengan satu langkah itu, Wang Lin bisa mendengar suara menakutkan dari hal-hal yang hancur di dalam tubuhnya. Mengambil langkah ini berarti dia secara langsung menghadapi tekanan itu dan membuang ruang untuk negosiasi. Namun, ini adalah apa yang diinginkan warisan dewa kuno dalam Wang Lin. Mundur sepuluh langkah, seratus langkah, atau bahkan berdiri diam dan berjuang tanpa kehilangan masih terlalu lemah. Ini akan menentukan bahwa dao yang kau jalani hanya bisa mengikuti kehendak langit. Namun, berbicara satu langkah sangat berbeda. Ini berarti pemberontakan, ini berarti menentang. Setelah langkah ini, tekanan dari patung meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah menabrak Wang Lin, tidak membiarkannya melawan. Darah menyembur keluar dari pori-pori di punggungnya, tetapi dia mengambil satu langkah maju. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultifator yang menentang surga. Saya berani menentang langit dan nasib, jadi bagaimana saya bisa kembali ke sini? Langkah Wang Lin seperti berjalan di hulu dan membuat marah langit. Tekanan yang bahkan lebih kuat menghantamnya. Seorang pencari dao bisa dilahirkan pada waktu fajar dan mati saat matahari terbenam. Seorang kultifator yang menentang surga memiliki hati yang menantang. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya kematian. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan ini, darah menyembur keluar dari tubuh Wang Lin. Dia berlumuran darah, tetapi dia tertawa. Tawanya dipenuhi dengan aura yang pantang menyerah. Wang Lin saat ini memiliki pikiran yang jernih karena semua pikiran yang tidak berguna dibuang. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah kata, menantang. Saat itu, ia menantang langit di Tanah Rok Iblis untuk mencapai tahap Ascendan. Di sini, dia menghadapi tekanan sekali lagi di Demon Spirit Land. Sifat menentang yang disegel oleh Wang Lin dan ditekan selama waktunya di Alhaven Mekar sekali lagi. Segalanya seperti karma. Sementara dia tertawa, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanan di istana menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Wanita berpakaian putih itu menatap Wang Lin dari bawah patung dan mengungkapkan emosi yang kompleks. Hanya tawa Wang Lin yang bergema di istana dan perlahan menghilang. Saat dia melihat patung itu, dia menebak siapa orang itu. Penampilan orang itu agak mirip dengan penampilan King Suang. Juga, hanya satu orang yang bisa memiliki patung belaka yang mengeluarkan tekanan kuat seperti itu. Kaisar Langit King Lin, punggung Wang Lin basah oleh keringat. Bahaya yang dia rasakan sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan para dewa kuno, ia akan segera meledak dan mati. Ada jejak kedinginan di tatapan Wang Lin saat dia melihat wanita berpakaian putih. Wanita berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, Kamu telah lulus ujian. Wang Lin dengan tenang bertanya, Siapa kamu? Salah satu dari delapan selir kekaisaran, selir kekaisaran bunga Han Yan. Wanita itu melihat patung itu. Matanya dipenuhi dengan tatapan lembut dan rasa cinta yang mendalam. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya yang seperti batu giyok. Tanah bergetar dan ubin lantai bergetar dan melayang ke udara. Seolah-olah kekuatan aneh telah memenuhi daerah itu, menyebabkan semua ubin lantai terbang ke udara. Mereka membentuk formasi aneh antara Wang Lin dan wanita berpakaian putih. Tanpa ubin lantai, lantai menunjukkan langit berbintang. Kegelapan dipenuhi dengan nebula yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang yang mempesona. Yang lebih luar biasa adalah bintang-bintang itu tidak statis, tetapi bergerak perlahan. Ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Demon Spirit Land ini adalah gua selestial dan melayang di angkasa melalui metode khusus. Apa yang Anda lihat bukanlah ilusi, tetapi kenyataan. Masukkan larik transfer ini dan kamu bisa memasuki tanah yang disegel. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membukanya, Anda dapat memasuki gua surgawi yang sebenarnya. Apakah itu gua surga di mana kaisar langit King Lin berada? Pandangan Wang Lin bergerak dari bintang-bintang ke formasi yang dibuat oleh ubin lantai. Wanita berpakaian putih itu dengan tenang merenung dan memandangi patung itu. Setelah waktu yang lama, dia dengan lembut berkata, ketika dia kembali, dia sudah terluka. Kemudian dia diserang oleh dua orang luar rendahan. Setelah kembali, dia mengaktifkan gua surga untuk menyembuhkan. Awalnya, tidak ada pintu masuk, tapi kemudian dia menciptakan empat pintu masuk. Jika keempat pintu masuk dibuka, pintu masuk sejati akan muncul di tanah lo iblis ke tempat ia berada di bawah budidaya pintu tertutup. Anda memiliki mantra berhenti, mayat King Suang, dan diberi nama Wang, jadi saya tidak akan menghentikan Anda. Setelah Anda memasukkan arai transfer, teman-teman Anda akan muncul di pikiran Anda. Wanita itu menghela nafas saat dia berbalik dan berjalan ke kedalaman aula. Wang Lin menatap sosoknya yang penuh dengan kesendirian dan melankolis. Wang Lin dengan cepat bertanya, apa maksudmu dengan bernama Wang? Jika ada kesempatan, kamu akan menemukan. Suara wanita putih itu lemah saat dia perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Wang Lin melihat kekejauhan dan dengan cepat berkata, dengan kekuatan senior, mengapa kamu tidak ikut denganku? Wanita berbaju putih yang setengah memasuki kegelapan tiba-tiba berhenti. Punggungnya menghadap Wang Lin ketika dia mengungkapkan ekspresi pahit dan dengan lembut berkata, aku tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, tubuhnya benar-benar memasuki kegelapan dan menghilang. Wanita berpakaian putih muncul di kedalaman istana di mana Wang Lin tidak bisa melihatnya. Ekspresi pahit di wajahnya masih ada di sana. Dia memancarkan cahaya putih, tetapi cahaya putih ini menyatu dengan kegelapan, sehingga tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Wanita itu secara bertahap berhenti bergerak dan cahaya biru menyebar di kakinya. Segera, itu menutupi tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah bunga yang sangat indah yang mekar di kedalaman aulah. Selir kekaisaran bunga sudah mati. Satu-satunya yang tersisa adalah bunga surgawi. Bunga surgawi yang tidak bisa meninggalkan gua ini. Bunga itu mekar, tetapi ada perasaan sedih ketika keindahan ini mekar dalam kegelapan, di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Sementara Wang Lin merenungkan, dia melihat arai transfer di depannya dan melangkah masuk. Namun, saat dia mendekat, pandangannya jatuh pada kegelapan di kejauhan seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia memasuki arai transfer dan mulai bersinar. Lalu sosok Wang Lin menghilang di dalam. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ruang ilusi dan formasi besar diukir di tanah. Ada batu hitam besar di tengahnya. Setelah dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, Wang Lin memasuki formasi besar dan tiba di sebelah batu hitam. Beberapa saat kemudian, dia menamparkan tasnya untuk memegang dan kunci gua selestial yang dia dapatkan terbang keluar. Saat itu terbang keluar, itu berubah menjadi asap hijau dan memasuki batu hitam. Dalam sekejap, cahaya datang dari formasi besar. Satu demi satu, Rune melayang ke udara dan memenuhi area. Formasi perlahan menjadi aktif. Saat formasi diaktifkan, koneksi halus muncul antara formasi dan Wang Lin. Dia merasakan penglihatannya kabur, lalu dia melihat segala sesuatu di dalam gua keempat. Seolah seluruh gua ada di benaknya. Dengan satu pikiran, dia bisa mematahkan batasan apapun dan mengendalikan segalanya. Kecuali dia tidak punya kendali atas istana. Dia melihat si Tunan dan Master Hollowin dan teman-temannya yang menghilang di bawah lautan bunga. Dengan pikiran, Master Hollowin, tiga Chen Brothers, Big Head, dan Lei Ji menghilang. Si Tunan berdiri merengut. Sejak Wang Lin menghilang, dia berjaga-jaga dan cahaya dingin melintas di matanya. Tepat pada saat ini, ekspresi si Tunan berubah ketika dia merasakan indera ilmu lewatinya. Perasaan ilmu ini sangat akrab. Wang Lin Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah formasi besar. Gua telah dibuka sepenuhnya. Lei Ji, kultifasimu kurang, jadi tunggu kami kembali. Saat suara Wang Lin menggema, formasi di tanah mulai berkedip. Pada saat yang sama, perubahan mengejutkan terjadi di Demon Spirit Land. Ada dataran luas di bagian utara tanah roh iblis. Pada saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit dalam lautan awan. Ada suara siulan dari langit di kejauhan. Kemudian sebuah pilar cahaya keluar dari dataran. Pilar ini tampaknya mendukung langit tanah roh iblis dan gemuruh yang menggelegar berasal darinya. Ketika terus meningkat, sejumlah besar liak membawa dampak kuat menyebar dan menyebabkan awan mundul. Akibatnya, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi cincin cahaya yang perlahan-lahan menyebar di langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual langit yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30% dari tanah roh iblis. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang melintas dan tersapu oleh energi spiritual surgawi secara kebetulan. Tubuh burung-burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam hilang, burung-burung hitam tiba-tiba berubah menjadi cerane putih. Mereka mengeluarkan tangisan gembira dan mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan saat mereka terbang dalam lengkungan yang indah. Demon Spirit Land dipenuhi dengan energi iblis yang merupakan sumber energi bagi penduduk untuk mengolahnya. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terbuka di langit. Energi iblis yang mengisi tanah roh iblis bertabrakan dengan energi spiritual celestial yang muncul. Ada tabrakan sengit seperti, seperti api dan air, keduanya tidak akan bercampur, menyebabkan perubahan aneh terjadi. Namun, energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual surgawi dari satu pilar tidak cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun, ketika lebih banyak energi spiritual celestial keluar dari pilar, itu akhirnya dapat mencakup sekitar 50 km. Ada cukup energi spiritual surgawi untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang 50 km dipenuhi dengan energi spiritual celestial, sedangkan bagian luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai di mana energi spiritual celestial tidak bisa mengembang tetapi energi iblis tidak bisa menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianhou, pria parubaya berwarna ungu, dan Master Void yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianhou terbuka dan bersinar terang. Tanpa ragu, tangan kanannya mengulurkan tangan dan celah muncul. Sejumlah besar asap hijau keluar dari celah dan kunci gua perlahan-lahan muncul. Hanya butuh tujuh hari baginya untuk membuka gua keempat. Saya sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya saya masih memandang rendah padanya, saya menghabiskan hampir satu bulan untuk membuka gua ketiga. Ling Tianhou merenung ketika kanannya menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Asap segera mengelilingi batu hitam dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam bergetar dan formasi diaktifkan. Di bagian barat tanah roh iblis, tanah yang menjadi milik negara roh setan. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melonjak ke udara. Saat pilar cahaya melonjak, gelombang dampak mulai menyebar keluar tanpa akhir. Pilar itu melesat ke langit bersama dengan gemuruh yang keras. Energi spiritual langit yang padat menyebar dan memulai tabrakan lain dengan energi iblis di tanah roh iblis. Pada saat ini, pilar-pilar dari utara dan barat tampaknya beresonansi satu sama lain ketika mereka melintas dengan keras. Kekuatan mereka meningkat ketika mereka berusaha untuk menembus penghalang 50 km dan berkembang keluar. Pada saat yang sama, pilar cahaya lain menembak ke langit di selatan. Bahkan lebih banyak energi spiritual selestial meletus dan pertempuran lain antara energi selestial dan setan dimulai. Olsir sedang duduk di dalam gua kedua, memandangi formasi dengan tatapan tenang. Namun, ada cahaya aneh, hampir tak terlihat yang melintas di matanya. Tujuh hari, Olsir diam-diam merenung, tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. Tiga pilar cahaya muncul satu demi satu di Demon Spirit Land, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik di Demon Spirit Land. Perubahan drastis dalam energi iblis menyebabkan mereka panik. Demon Spirit Land yang tidak berubah selama bertahun-tahun tak terhitung sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan ketika tiga pilar cahaya muncul. Energi spiritual selestial yang menyebar dari tiga pilar tampaknya memulai tiga pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas Demon Spirit Land dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni. Namun, ada terlalu banyak energi iblis yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, energi spiritual selestial dari tiga pilar tidak cukup untuk mengguncang Demon Spirit Land. Di dalam gua pertama, Celestial Cloud Cultivation Pair diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meskipun Wang Wei tampak tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan bergumam hari ini. Hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Hujuan berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, kita akan berhasil kali ini. Kami sudah merencanakan begitu lama, kita harus berhasil kali ini. Wang Wei mengangguk. Ada bayangan ungu di belakang mereka. Itu mengeluarkan aura sengit dan samar-samar mengungkapkan aura Wang Lin akan sangat akrab dengannya. The Demon Spirit Land Siapa yang tahu bahwa tempat ini dulunya disebut alam surga roh surgawi. Wang Wei menghela nafas dan mengarahkan tangan kanannya ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam melintas dan formasi diaktifkan. Energi iblis itu seperti racun. Hari ini, biarkan wujud aslinya muncul kembali. Mata Wang Wei bersinar cerah. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual selestial tak berujung menyebar. Pada saat ini keempat pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Seolah-olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Sejumlah besar energi spiritual selestial mengalir keluar dan sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu menciptakan badai energi spiritual selestial yang menyapu Demon Spirit Land. Ketika energi spiritual selestial menyapu tanah merah gelap itu, seolah-olah lapisan debu terhapus mengungkapkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai melanda. Badai langit menyapu hutan lebat. Pohon-pohon mengerikan di hutan iblis bergetar dan semua kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang mengjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan bergetar ketika badai energi spiritual surgawi melanda. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh dengan invasi energi iblis. Seekor ikan seukuran telapak tangan ayam memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah merobek manusia menjadi berkeping-keping. Namun, saat energi spiritual selestial menyapu, seolah-olah lapisan kabut telah menyapu. Sungai menjadi lebih jernih dan memberikan perasaan menyegarkan. Bahkan air itu sendiri mengandung sedikit rasa manis kering. Ikan-ikan di dalamnya bergetar dan berubah dari penampilan mengerikan mereka menjadi penampilan yang sangat berwarna. Kemudian ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan dengan jelas melihat bahwa seluruh tanah roh iblis sedang berubah ketika energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah dunia harus seperti ini, tetapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi tanah setan. Sekarang empat pilar cahaya melepaskan energi spiritual selestial yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari tanah ini. Kegelapan di tanah meleleh seperti salju saat cahaya menggantikannya. Energi iblis yang mengisi tempat itu dengan cepat didorong menjauh. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang tanpa ampun dihilangkan, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku tanah roh iblis tersapu oleh energi iblis ini. Wajah setiap orang dipenuhi dengan rasa sakit ketika mereka jatuh, tidak bisa diam. Energi setan keluar dari tubuh mereka dan dihamburkan oleh energi spiritual selestial. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun sekarang semua habis. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, itu diganti dengan perasaan menyegarkan dan kebingungan. Saat keempat pilar terus melepaskan energi spiritual selestial, perlahan-lahan memenuhi dunia. Saat ia menyapu tanah, bahkan langit pun cerah. Semua energi iblis tampaknya menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan, itu dipenuhi dengan pegunungan hijau dan tebing yang jelas. Direk terbang di udara dan tangisan binatang roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surgawi-surga Namun, masih ada beberapa tempat di mana energi iblis bertahan di alam surga-surgawi yang dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual surgawi mengalir ke daerah itu, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surgawi-surga, ada genangan air. Wajah iblis muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual selestial yang telah menyapu, dan matanya melepaskan cahaya iblis. King Lin merencanakan ini dengan baik. Saya tidak berharap perubahan besar akan terjadi ketika gua dibuka. Jika saya tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, saya pasti sudah benar-benar ditekan sekarang. Namun, tidak ada yang penting sekarang. Bahkan jika Demon Spirit Land kembali ke keadaan semula, itu tidak masalah. Sekarang gua sudah terbuka, saya akan berhasil kali ini. Setan kuno, Kaisar Surgawi, aku, Belou akan datang. Setan kuno itu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia bergegas keluar dari kolam air dalam sinar cahaya iblis. Energi spiritual selestial menyapu olehnya. Tetapi ketika sudah dekat dengannya, itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkatkan energi iblisnya. Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surga-surgawi, Yao Kikwe mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi melewatinya. Saat dia merasakan energi spiritual selestial, tubuhnya bergetar. Kemudian matanya melepaskan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat mengelilinginya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual selestial di sekitarnya. Energi spiritual selestial dihancurkan dan diserap. Tubuh Yao Kikwe berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melayang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura setan yang kuat yang menutupi penampilannya, tapi aura dinginnya masih kuat. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi sinar cahaya iblis dan menyerbu ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual selestial. Itu adalah negara setan api, di mana sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual selestial terbang oleh patung Wang Lin di kedalaman Sol Revining Sek. Energi spiritual selestial mencoba menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi tangisan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual surgawi tiba, jutaan murid Sol Revining Sek merasakan kegelisahan di dalam tangisan. Tanpa ada yang bertanggung jawab, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa mereka. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu. Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh fragment jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual selestial. Namun, energi spiritual selestial terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti kapal kesepian yang mengambang di antara ombak yang marah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi dengan ketakutan, tetapi mereka mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Pada saat ini, sebagian dari energi spiritual selestial berubah seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Tidak hanya itu tidak menyerang, itu membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan tiga bagian lain dari energi spiritual selestial. Tiga bagian energi spiritual selestial tidak menyerang dengan paksa dan malah berputar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan tiga lainnya untuk menyapu seluruh dunia. Ketika energi spiritual surgawi memenuhi alam surgawi-roh surgawi, keempat pilar bersinar terang menyebabkan tanah diselimuti cahaya. Keempat pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah lapisan perlindungan ditenun di atas alam surga-surgawi. Alam surgawi-surga dari masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sendiri sekali lagi. Pada saat ini, ketika cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi di pusat alam surga-surgawi. Ada pegunungan tak berujung di tengah empat pilar. Bumi berguncang, gunung dalam jumlah besar jatuh, dan debu beterbangan ke udara. Dari kejauhan, semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang runtuh, mengungkapkan naga ungu. Naga ungu mengeluarkan raungan dan gunung-gunung yang tersisa hancur. Naga ungu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga gemetal. Naga ini sangat bermartabat dan mengungkapkan tatapan yang sangat dingin. Setelah itu muncul, gunung lain mulai runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian lebih banyak gunung runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu persatu. Pada akhirnya, ada sembilan naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan raungan naga yang sepertinya bertahan selamanya. Sembilan naga ungu berpotongan satu sama lain, dan ketika cahaya ungu melintas, mereka membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual selestial di dalam area tersebut meledak dengan hebat. Formasi sembilan naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Bahkan bisa dilihat dari kejauhan, dan itu memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar, dan kemudian tiga orang berjalan keluar. Mereka adalah Ling Tianhou, pria parubaya berwarna ungu, dan di antara mereka adalah Master Void. Dia membuka matanya dan mereka bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka berputar dan orang lain berjalan keluar. Saat orang ini muncul, mata Ling Tianhou menjadi tajam. Master Void juga mengangkat kepalanya untuk melihat Olsir. Ekspresi Olsir adalah normal ketika dia melihat pada Master Void dan dengan tenang berkata, Olsir menyapa fellow cultivator Void. Master Void samar-samar tersenyum dan mengangguk. Ling Tianhou mengundang saya, jadi orang tua ini datang untuk melihat. Olsir melihat formasi sembilan naga dan dengan tenang berkata, Aku tidak percaya diri hanya dengan kekuatanku, tetapi karena fellow cultivator Void ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Ketika keduanya berbicara, dua distorsi yang berbeda di ruang muncul di sisi yang berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan kultifasi langit surgawi dan Wang Lin. Sosok ilusi mengikuti pasangan budidaya celestial cloud. Di belakang Wang Lin ada Situnan, Master Hollowin, dan teman-teman. Ketika kedua belah pihak muncul, mereka mulai mengukur yang lain. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei bergetar saat dia hati-hati menatap Wang Lin. Matanya mengungkapkan penyesalan dan kepuasan. Tatapan Wang Lin mendarat di pasangan budidaya celestial cloud. Dia telah melihat mereka sebelumnya, tetapi dia tidak mengenal mereka. Namun, dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Zoe. Wang Wei menatap Wang Lin dengan minat dan tersenyum. Kamu Wang Lin, orang yang mengambil kunci ke gua keempat? Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan hati-hati. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga memiliki kultivasi yang tidak bisa dia lihat. Pasangan kultivasi langit surgawi. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan kultivasi ini bentuk Yao Kikwe. Setelah mereka mengendalikan gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya harus menjadi pasangan kultivasi itu. Wang Lin dengan tenang berkata, Aku, Hu Juan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kehilangan taruhan kita sejak saat itu. Wang Wei tersenyum dan mengangguk, lalu dia tersenyum pada Wang Lin. Apakah pembatasan di pintu masuk tidak habis di Fire Demon Country ditempatkan oleh Anda? Saat Wang Wei berbicara, dia melambaikan tangannya dan bilah rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Ketika saya seusiamu, saya tidak dapat menempatkan batasan yang rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya dipenuhi kekaguman. Senior melebih-lebihkan. Saat Wang Lin berbicara, tatapannya tampak santai menyapu oleh bayangan di belakang Wang Wei. Saat tatapan Wang Lin menyapu, mata Zoe melintas samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Yang ada di depan adalah wanita parubaya yang cantik. Di belakangnya ada empat muridnya, termasuk Qian Qin dan yang bisa menjadi brilliant void saintress berikutnya. Wanita cantik itu datang dan melihat sekeliling. Pertama dia menyapa Olsir, kemudian dia dengan hati-hati melihat pasangan budidaya selestial, Cloud, dan kemudian mengangguk ramah terhadap Wang Lin. Akhirnya, dia tiba di sebelah Tuan Vaid. Ekspresi Olsir normal, tapi dia mengerutkan kening. Namun, saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba melihat ke atas. Pada saat ini, sosok iblis itu juga menatap Wang Lin. Matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun, orang ini tiba-tiba menarik pandangan mereka dan berdiri di sebelah Olsir. Olsir bersikap netral saat dia mengangguk. Namun, tatapannya jatuh di kejauhan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pria muda berbaju merah perlahan berjalan dari kejauhan. Dia sangat tampan dan mengungkapkan rasa keindahan setan. Kepalanya benar-benar mulus tanpa helai rambut. Ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. Little brother Wang, saya datang terlambat. Bei Lou, ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Kamu tidak terlambat, ini saat yang tepat. Penampilan pemuda berkepala botak menyebabkan pupil master void menyusut. Ada kilasan dingin di mata pasangan kultifasi langit surgawi. Hanya Olsir yang secara bertahap menunjukkan senyuman. Formasi sembilan naga diaktifkan dan energi spiritual selestial memenuhi area tersebut. Sembari sembilan naga ungu itu bergerak dan meraung, ada kilatan intens cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km di sekitarnya. Cahaya dengan cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Gua kelima telah terbuka. Tidak ada yang tahu seperti apa gua kelima di alam surga roh surgawi tempat dewa surgawi King Lin berada, bahkan ukurannya pun tidak. Hanya King Lin yang diizinkan masuk saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan setiap pelanggar dibunuh. Bahkan King Suang belum pernah melangkah setengah langkah ke dalam sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak King Lin. Pada saat ini, saat cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tapi dia tidak merasakan sakit. Rasanya seperti berlangsung selamanya, namun kenyataannya hanya berlangsung sesaat. Wang Lin muncul di tempat asing. Tempat ini tertutup pasir hitam, dan ujung cakrawala tidak mungkin terlihat. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin puting beliung bertiup kencang. Bahkan langit pun redup, seolah ada selubung abu-abu di atas langit. Jika seseorang melihat terlalu lama, mereka akan merasa tertekan. Wang Lin memandang ke langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya suram. Perasaannya telah menyebar, tetapi perasaannya, yang dapat dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis, tidak dapat menemukan tepi ruang ini. Tampaknya semua orang yang masuk tersebar, dan akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain. Sambil merenung, Wang Lin melayang ke udara. Namun, setelah dia hanya melayang seratus kaki, ekspresinya berubah dan dia merasakan krisis turun dari atas. Dia mendarat tanpa ragu-ragu dan sinar biru keluar dari mata kanannya, dan berubah menjadi perisai cahaya biru. Saat perisai cahaya biru muncul, gas abu-abu turun dari langit. Itu sangat cepat, sehingga langsung menyentuh perisai cahaya biru. Terjadi ledakan dan kemudian Wang Lin mundur lebih dari seratus kaki sebelum dia berhenti. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin. Dia kemudian mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Bayangan Dewa Kuno muncul di belakangnya, dan tinjunya berisi kekuatan Dewa Kuno. Tinju ini bertabrakan dengan gas abu-abu dan membuat gas abu-abu tersebut runtuh. Namun, runtuhnya gas abu-abu tidak hanya membuat Wang Lin rileks, tetapi juga menyebabkan pupil matanya menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Gas abu-abu yang runtuh tidak menghilang, tetapi berubah menjadi 10 helai gas abu-abu yang lebih kuat yang ditembakkan ke arah Wang Lin dari 10 arah berbeda. Gemuruh berlanjut ketika Wang Lin terpaksa mundur, dan gas abu-abu bergerak lebih cepat mengejarnya. Meski semuanya terhalang oleh perisai, dampaknya masih menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Dia mundur lebih dari 10 ribu kaki. Ketika dia melihat serangan gas abu-abu sekali lagi, Wang Lin meludahkan seteguk energi asal esensi ke dalamnya. Ketika mereka bertabrakan, tangan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulan. Adegan yang membuat Wang Lin terkesiap terjadi sekali lagi saat keributan terus berlanjut. Lebih dari 10 helai gas abu-abu runtuh, tetapi mereka berubah menjadi lebih dari 100 helai yang menyerang Wang Lin. Apa-apaan ini, kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tidak mengalami banyak serangan balik pada pukulan pertama, tetapi serangan balik pada pukulan kedua sangat besar. Tangannya masih sakit akibat pukulan itu. Meski rasa sakitnya segera hilang, Wang Lin tidak berani melakukan pukulan ketiga. Saat dia mundur dengan cepat, perisai cahaya biru mengelilingi Wang Lin, menahan serangan gas abu-abu. Sosok Wang Lin bergerak seperti garis melintasi gurun pasir hitam ini saat ia mundur dari kejaran gas abu-abu. Pergerakan Wang Lin menarik garis panjang di gurun pasir. Teleportasi tidak ada gunanya di sini, dan Wang Lin bahkan mencoba menggunakan spasial bending. Meskipun dia bisa menggunakannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bergerak satu inci. Saya baru saja masuk, tapi saya sudah menemui hal yang aneh. Wang Lin mengungkapkan senyum masam, melihat bagaimana gas abu-abu itu tak henti-hentinya mengejarnya, niat membunuh muncul di matanya. Tangan kanannya membentuk segel, dan kemudian Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, panggil angin. Karena kekuatan fisiknya tidak dapat menghancurkan gas, Wang Lin memilih mantra surgawi. Setelah dia berbicara, angin hitam pekat muncul di dunia redup ini, dan kemudian empat naga hitam muncul. Namun, saat keempat naga hitam muncul, langit berubah seolah-olah itu adalah lautan yang mengamuk. Dari kejauhan, untayan gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gas abu-abu tersebut saling terhubung membentuk angin puyuh yang menyapu area tersebut. Wang Lin tercengang saat keempat naga hitam dari Koldewin tersapu. Wang Lin merasakan kulit kepalanya tergelitik dan melarikan diri sekali lagi. Angin puyuh abu-abu di belakangnya menjadi semakin besar karena menyerap lebih banyak gas abu-abu. Pada akhirnya, lebarnya lebih dari 10 ribu kaki saat mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri, dia bisa merasakan kekuatan isap dari belakangnya. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kemanapun angin puyuh lewat, gas hitam akan muncul dan diserap olehnya. Akibatnya, angin puyuh semakin membesar saat mengejarnya. Apa sebenarnya ini? Mengepalkan giginya, Tungku Dewa Kuno muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan Dewa Kunonya memasuki Tungku menyebabkan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada seribu kaki jauhnya. Meski jaraknya hanya seribu kaki, hal itu memberi tekat pada Wang Lin. Angin puyuh hanya membutuhkan waktu sedetik untuk melintasi ketinggian seribu kaki. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan Dewa Kunonya di Tungku untuk melarikan diri, itu masih belum cukup. Jika dia ingin benar-benar melarikan diri, dia harus menghentikan angin puyuh tersebut. Meski hanya sesaat, itu akan memberi Wang Lin secerca harapan. Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menyentuh tas pegangannya. Lebih dari selusin pedang keluar dari tasnya. Saat pedang ini terbang, mereka membentuk formasi pedang dan menyerang angin puyuh yang datang. Tidak ada waktu untuk merasakan sakit hati saat ini. Saat selusin pedang mendekati angin puyuh, Wang Lin berteriak, pedang meledak. Saat dia berteriak, salah satu pedang besar mengeluarkan aura destruktif dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah angin puyuh. Di saat yang sama, pedang besar yang tersisa meledak seperti ini. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin puyuh menyebabkannya berhenti sejenak. Sementara dia merasakan sakit hati terhadap pedang itu, Tunku Dewa Kuno menyala. Dia menghilang dan muncul kembali lebih dari seribu kaki jauhnya. Setelah dia muncul, Tunku Dewa Kuno menyala sekali lagi. Setelah berkedip sembilan kali berturut-turut, Wang Lin muncul hampir sepuluh ribu kaki jauhnya, tapi dia tidak santai. Angin puyuh berhenti sejenak dan terus mengejarnya. Wang Lin memiliki ekspresi pahit saat dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya terulur. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan saat tangan kanannya terulur, ilusi tombak pembunuh Dewa muncul. Memegang tombak pembunuh Dewa, Wang Lin melemparkannya. Tombak ini segera mendekati angin puyuh dan menembusnya. Aura destruktif meletus dan meledak seolah langit dan bumi berguncang. Angin puyuh itu runtuh. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin menggunakan tungku Dewa kuno sekali lagi. Dia menggunakannya puluhan kali sekaligus. Namun, ekspresinya langsung berubah pucat melihat pemandangan di belakangnya. Angin puyuh yang runtuh sama dengan gas abu-abu. Itu berubah menjadi lusinan angin puyuh dengan ukuran yang sama dan mengejar Wang Lin. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa menghilangkan angin puyuh itu. Semakin dia menyerang, semakin banyak angin puyuh yang muncul. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami hal seperti ini. Dengan kultifasinya, dia secara alami melihat bahwa tidak ada satupun angin puyuh yang palsu dan semuanya nyata. Saya tidak bisa menyebarkannya, menggunakan harta karun, atau merapal mantra. Begitu angin puyuh ini pecah lagi, akan berubah menjadi ratusan. Bagaimana aku bisa menghindarinya? Angin puyuh semakin mendekat dan terus menyerap gas abu-abu yang muncul, membuatnya semakin kuat. Wang Lin tahu bahwa bahkan dengan tungku Dewa kuno, dia hanya bisa melakukan ini untuk waktu yang singkat. Segera, angin puyuh akan mendekat. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku harus melawannya. Wang Lin berhenti begitu saja. Dia tidak bisa memberi angin puyuh lebih banyak waktu untuk bertenaga. Saat dia berhenti, kekuatan Dewa kuno memenuhi tubuhnya dan tubuhnya berkembang pesat. Tubuh sebenarnya dari Dewa kuno muncul sekali lagi. Tubuh yang tingginya ribuan kaki ini sepertinya mampu menopang dunia. Lima bintang Dewa kuno berputar dengan cepat saat sepuluh angin puyuh mendekat. Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang dunia. Dia tidak lagi melarikan diri. Saat dia berjalan ke depan, tungku Dewa kuno menyalah dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan angin puyuh. Di kedalaman gua kelima di alam surga roh surgawi berdiri sebuah jembatan kayu. Di bawah jembatan mengalir air hitam. Terkadang, bayangan mengerikan muncul di dalam air. Ada seseorang yang duduk di jembatan kayu. Mustahil untuk melihat penampilannya, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa sosok itu mengenakan baju zirah. Dia ditutupi oleh kabut hitam pekat yang dipenuhi energi iblis. Energi iblisnya padat, seolah-olah ini adalah neraka iblis. Tubuhnya tidak bergerak dan tetap duduk. Di depannya melayang sebuah botol kecil. Botol itu ditutup rapat dengan gabus, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Orang di dalam kabut hitam perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi haus darah, dan dia mengjilat bibirnya. Dia berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan antar tulang. Siapa yang pertama keluar? Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi daging manusia.